Intro Kalimantan Utara sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia di utara republik ini memiliki kenampakan alam yang luar biasa Kabupaten Malinau adalah salah satu dari lima kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara Kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Utara namun hanya memiliki kepadatan penduduk 65.000 jiwa Topografinya yang dikelilingi hutan hujan tropis membuat banyak wilayahnya terisolir Nelki adalah mahasiswa universitas terbuka dari kabupaten ini Dia tinggal di desa Setulang, kecamatan Malinau Selatan Hilir Desanya dikelilingi pegunungan dan hutan yang masih alami Untuk dapat menjangkau lokasi tutorial di kota Nelki harus melewati medan yang cukup berat Tapi bukan mahasiswa UT namanya jika tidak gigih Belajar dimana saja dan kapan saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di luar bidang akademik, Nelki menghabiskan banyak waktu di kebunnya Tidak lupa sebagai anak muda yang produktif Nelki mampu membanggakan keluarga dan desanya Dengan melestarikan budaya dan kesenian Membatik dan memahat ukiran dayak dia tekuni Hasilnya mampu berkontribusi terhadap terangkatnya derajat desanya Sebagai desa wisata Setulang Perkenalkan, nama saya Nelki, Prodi Agribusiness Angkatan 2019 Saya penerima program bidik misi Berkat Universitas Terbuka, saya dapat mengenyam pendidikan tinggi Walaupun berada di wilayah tertinggal, terdepan, terpencil atau 3T Perjuangan anak-anak Kalimantan Utara Khususnya yang berada di wilayah 3T Tidak mudah di dalam mengenyam pendidikan tinggi Banyak hal yang harus mereka hadapi Mulai dari sulitnya akses jaringan Akses jalan Bahkan akses transportasi Dalam hal ini Universitas Terbuka melalui UT Tarakan Hadir untuk menyapa mereka Terima kasih telah menonton!